Sementara dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu kan punya masalah, punya perasaan, punya kondisi-kondisi fisik dan psikologis yang berbeda-beda. Misalnya kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat menstruasi, terutama pada hari pertama, emosinya itu tidak stabil. Nah, dalam gerakan human relation approach ini, kemudian mengusuhkan bahwa mesti mempertimbangkan manusia itu bukan hanya sebagai mesin yang mencetak output daripada organisasi, tetapi manusia harus dibitung juga sebagai manusia yang punya perasaan, punya kebutuhan, punya aspek psikologis. Nah, di sinilah maka muncul ada cuti untuk perempuan yang head hari pertama. Nah, biasanya organisasi-organisasi modern yang melakukan pendekatannya dengan human relation approach, itu selalu menerapkan salah satunya, misalnya memberikan cuti untuk perempuan head pertama. Atau cuti melahirkan, tiga bulan. Bisa dibayangkan wanita yang melahirkan tiga bulan cuti tidak bekerja, tetapi gajinya terus dibayarkan, walaupun dia tidak bekerja. Nah, ini juga merupakan bagian dari human relation approach. Lanjut Pak Beri. Next slide. Nah, di sini di pendekatan human relation approach, Nah, ini di riset pertama yang dilakukannya di Harvard. Atau ke itu dulu, Pak Beri, ke scientific approach dulu. Ke slide berikutnya dulu. Ya, jadi diputar. Ini ketukar nih, nyimpennya. Nah, di sini dulu ya. Nah, ini perkembangan, belum, belum. Tadi ke awal, ke awal. Kesebelumnya, kesebelumnya, Pak Beri. Ya, Bu. Yang scientific approach-nya ini ya. Nah, ini perkembangan teori scientific approach, itu dipengaruhi pendekatan manajemen ilmiah ya, yang diputuk oleh Frederick Winslow Tyler. Ya, dulu perkembangan kehidupan manusia ini kan lambat ya. Nah, kemudian begitu ada revolusi Inggris, kemudian terjadi revolusi industri, ya di mana memang diawali dengan berbagai macam penemuan, mulai dari mesin uap, jemeswad, ya, kemudian penemuan listrik, pemas alpha edition, sampai kemudian sekarang ini kan kita sudah masuk ke era digital, ya. 4.0. Mungkin sekarang sudah mulai 5.0, ya. Nah, di era masa lalu itu, dari zaman kegelapan kemudian muncul renaisan dan humanism, setelah itu revolusi industri. Nah, di revolusi industri itu berdirilah pabrik-pabrik, Nah, termasuk salah satunya adalah yang di mana didirikan oleh Frederick Winslow Tyler, ya. Nah, Tyler ini juga kemudian melihat, apa namanya, kayak melakukan sebuah penelitian lah ya, mengobservasi apa yang terjadi di pabrik tersebut. Di situ, Tyler menekankan perlunya professional management untuk menciptakan efeksi, pemanfaatan kaedah ilmiah, penyusunan rancangan proses, dan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan organisasi. Nah, ini di sini Tyler melihat bahwa organisasi ini akan berjalan secara efektif dan efisien, memang harus dikelola secara profesional. Di situ harus ada berbagai macam rancangan, prosedur kerja. Mulai ada SOP, pedoman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep mutual of interest yang dikemukakan oleh Tyler. Ini mempengaruhi perkembangan organisasi, karena esensi hubungan yang baik antara pekerja dan organisasi akan membawa manfaat yang baru dalam kecapian. Nah, di situ ada konsep tadi ya, mutual of interest. Itu artinya ada kesamaan kepentingan. Para Ibu jelas nggak? Nah, ada kesamaan kepentingan. Jadi antara pekerja dengan manajemen dalam organisasi itu harus punya kepentingan yang sama supaya bisa sama-sama dapat bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, meskipun demikian, tetap aja kepentingan-kepentingan pribadi harus disisihkan. Jadi ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi, terutama organisasi klasik ya, atau scientific approach, maka orang tersebut harus terus mau melebur dengan tujuan dari organisasinya. Sehingga betul-betul menjadi tujuan organisasi itu menjadi tujuan dirinya atau tujuan bersama yang kita sebut dengan mutual of interest tadi, atau kepentingan yang sama tadi ya, agar bisa sama-sama mencapai tujuan bersama. Lanjut, Mas Beri, Pak Beri. Terawat, Pak. Ini banyak. Ya, selanjutnya setelah itu. Nah, ini ada tokoh-tokoh scientific approach, ke sini dulu ya, menurut Henry Fayol. Henry Fayol itu sebetulnya muridnya R. W. Taylor, sama-sama menggagas tentang scientific approach. Nah, di situ kalau menurut Henry Fayol, bahwa ada beberapa prinsip di dalam organisasi. Jadi organisasi itu akan berjalan dengan baik kalau dia bisa menjalankan prinsip-prinsip organisasi. Salah satunya adalah struktur organisasi dikoordinasikan oleh manajemen. Jadi mesti ada pengkoordinasian semua struktur, semua lini di dalam organisasi oleh manajemen, tentu oleh peningkat atas, atau CEO ya, Chief Executive Officer. Selanjutnya organisasi disusun berdasarkan keteria tadi ya, ada tujuan, ada proses, ada orang dan tempat. Nah, empat syarat itu menjadi prasarat adanya organisasi. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah atau arah. Jadi semua anggota organisasi harus memiliki arah yang sama. Jadi tidak boleh pimpinannya kemana, anak buahnya kemana. Jadi harus sama-sama memiliki arah yang sama. Kemudian ada kekuasaan dan tanggung jawab. Ada pengendalian wewenang. Ada perencanaan yang sistematik. Kemudian ditambahkan disitu ada masalah psikologi manusia. Ada kesamaan perlakuan dan kesempatan. Kemudian ada stabilitas kerja. Kemudian ada insentif pegawai dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Kemudian ada semangat korob. Semangat korob ini menjadi penting supaya anggota organisasi memiliki loyalitas terhadap Jangan sampai dia bekerja di satu organisasi Tapi dia menjelek-jelekkan nama organisasi tersebut. Nah itu tidak ada semangat korob disitu. Semangat, Pak Deri. Baik, lanjut Pak Deri. Selanjutnya adalah pendekatan struktural kontinensi teori. Nah pendekatan ini sebetulnya merupakan jembatan dari teori organisasi klasik Atau scientific approach ke pendekatan modern Atau kalau istilah lainnya itu adalah neoklasik Dalam pendekatan struktural kontinensi teori Atau kontinensi approach Organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang salah satunya adalah Masalah efisiensi Nah di sini efisiensi dapat dicapai melalui Penyusunan struktur organisasi Kemudian yang kedua Berdasarkan kondisi lingkungan Nah struktur organisasi juga dibentuk berdasarkan kondisi lingkungan Nah dalam struktural kontinensi teori Itu desain organisasi sangat bergantung dari kondisi lingkungan yang ada Misalnya pada satu sisi boleh jadi dia menerapkan pendekatan klasik Atau scientific approach Tapi di sisi yang lain dia menerapkan pendekatan humanistik Atau pendekatan modern Nah kontingensi menawarkan bahwa Pada satu sisi atau pada satu masa Pendekatan scientific itu sangat tepat Untuk organisasi Tetapi sisi yang lain Pendekatan humanistik Boleh jadi itu pendekatan yang tepat Jadi Kadang-kadang Pendekatan scientific maupun pendekatan modern Dipakai secara bergantian Itu untuk struktural kontinensi Di situ dikatakan juga Tidak ada cara terbaik untuk mengorganisir Dan cara untuk mengorganisir Tidak selalu sama efektif Jadi bergantung pada berbagai faktor Jadi Kalau kata scientific approach Pendekatan scientific itu yang paling baik Kata pendekatan modern Pendekatan modern itu yang paling baik Nah kata struktural kontingensi teori Bahwa Kadang-kadang pendekatan scientific itu Lebih baik Kadang-kadang juga pendekatan modern Lebih baik Tergantung pada kondisi seperti apa Organisasi itu berada Jadi sangat bergantung pada kondisi lingkungan Maupun konteks Di mana organisasi itu ada Konteks itu Antara lain ukuran Teknologi Lingkungan Tujuan Dan strategi dan budaya Nah itu Mempengaruhi Desain atau pendekatan Organisasi yang Akan diambil Sampai disini Dipahami Halo Bisa dipahami Namanya Iya Paham Paham Bu Paham Tapi Bu Nanti Saya sedikit bertanya Bu Oh boleh Mau bertanya dulu Silahkan Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu sebelumnya mohon maaf Saya iji mau bertanya Nah misalnya nih Kalau Dalam Organisasi kan Keluarga Yang kecil itu keluarga Sampai Negara Negara kan Misalnya semuanya organisasi Misalnya nih Salah satu Ingatan belajar ini Mereka Kekurangan Kekurangan SDM Begitu SDM Bagaimana Bagaimana caranya Yang kekurangan Untuk Ini Memajukan suatu Organisasi Bagaimana Apa saja yang Kita lakukan Walaupun SDM tidak ada Tapi Selalu aktif Begitu dalam Organisasi Kemajuan hal Apapun Baik Cara Pendek Cara menak Dan jaga Ini Jaga panjang Jaga panjang Bagaimana caranya Ibu 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 Apa saja yang Kita kerjakan Menghitung Soleh ya Solehuddin ya Oke Baik Solehuddin Dalam Organisasi Salah satu Saratnya Tadi kan Harus Ada SDM Selain Ada SDM Ada Sarat yang Lain Sebetulnya Ada yang disebut Input Dari Organisasi Apa tuh 5M plus 1I Man Man Money Material Metod Mesin Dan Informasi Jadi 5M 5M dan 1I Ini Harus Ada Sebagai Input Dari Organisasi Harus Ada Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Ini Bukan Hanya Jumlahnya Cukup Tapi Kualitasnya Juga Harus Bagus Kemudian Harus Ada Money Harus Ada Uang Kalau Ada Orang Tapi Gak Ada Uang Juga Susah Untuk Berkembang Kemudian Ada Material Ada Bahan Baku Yang Akan Diproses Untuk Menjadi Output Man Money Material Kemudian Ada Metode Ada Cara Ada Metode Bagaimana Melakukan Pekerjaan Supaya Output Itu Bisa Tercapai Metode Mesin Ada Teknologi Jadi Lima Hal Ini Mesti Lengkap Termasuk Satu Lagi Adalah Informasi Kenapa Informasi Sekarang Menjadi Penting Justru Sekarang Orang Yang Bisa Berkembang Itu Orang Yang Menguasai Teknologi Informasi Coba Bisa Kita Lihat Orang Yang Menguasai Teknologi Informasi Itu Bisa Jadi Milyarder Misalnya Apa Namanya Para Pemilik Misalnya Google Dia kan Menguasai Teknologi Informasi Pemilik Facebook Walaupun mungkin Sudah dikarahan Sekarang Pemilik WA Yang Menjadi Pemiliknya Sekarang Yang punya Facebook Nah Itu Dia Menguasai Teknologi Informasi Itu Bisa Menguasai Dunia Bisa Kaya Para Youtuber Dia juga Menguasai Teknologi Informasi Kerjanya Sekolah Tidak Tinggi Tinggi Misalnya Tapi Dia bisa Viral Di Youtube Bisa Dapat Uang Banyak Sementara Yang Kalau Untuk Jadi Dosen Sekolah Harus Tinggi Tinggi Dengan Biaya Yang Cukup Besar Mungkin Uangnya Tidak Kembali Seperti Biaya Yang Sudah Dikeluarkan Tapi Itulah Maknanya Hidup Adalah Pilihan Nah Bagaimana Sebuah Organisasi Kondisinya Kekurangan Sumber Daya Manusia SDM Kurang Baik Dari Sisi Jumlah Maupun Kualitasnya Kurang Sebetulnya Kalau Kita Mau Memetakan Membuat Strategi Kegiatan Kegiatan Yang Harus Dilakukan Dalam Organisasi Yang Paling Tepat Adalah Melakukan Analisis SWOT Terlebih Dahulu Analisis Tentang Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Kekuatannya Apa Yang Dimiliki Walaupun Misalnya Jumlah Manusianya Sedikit SDM Sedikit Tapi Misalnya Kualitasnya Bagus Berarti Kan Masih Ada Kekuatan Disitu Atau SDM Sedikit Sudah Kualitas SDM Jelek Nah Strategi Yang Pertama Kalau Memang Kelemahannya Seperti Itu Yang Strategi Pertama Adalah Recruitment SDM Kalau Memang SDM Sedikit Dan Kualitasnya Kurang Bagus Tapi Kalau Kualitasnya Bagus Walaupun Sedikit Tidak Ada Masalah Disitunya Tinggal Kita Lihat Kekuatan Yang Lain Ada Bagaimana Dengan Sumber Daya Keuangannya Punya Uang Apa Tidak Kalaupun Tidak Punya Uang Tidak Ada Masalah Kalau Dia Punya Kemampuan Untuk Fundraising Kemampuan Untuk Mengambil Uang Atau Untuk Mencari Uang Untuk Bisa Memperoleh Uang Dari Pihak Lain Dari Sponsor Misalnya Seorang Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Katakanlah Seperti itu Itu Tidak Mesti Punya Uang Mahasiswa Organisasi Mahasiswa Tidak Mesti Punya Uang Yang Penting Adalah Dia Bisa Membuat Proposal Untuk Mencari Uang Misalnya Melalui Berbagai Kegiatan Pencarian Uang Bisa Melalui Sponsor Bisa Melalui Alumni Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Penting Adalah Kualitas SDM Tadi Jangan Sampai Sudah SDM Sedikit Kualitasnya Kurang Bagus Juga Jadi Tahap Hal 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 Tadi Itu Harus Dipetakan Sehingga Nanti Posisioningnya Kita Berada Di Kuadran Mana Kalau Ternyata Faktor Internal Faktor 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 Eksternal Peluang Dan Ancaman Juga Berada Pada Posisi Positif Kalau Dua-duanya Positif Berarti Ada Di Kuadran Satu Nah Di Kuadran Satu Itu Bukan Berarti Juga Aman Maka Dia Strateginya Harus Agresif Nah Agresif Itu Kan Artinya Dia Harus Mampu Meningkatkan Kemampuan Untuk Mengembangkan Diri Caranya Seperti Apa Boleh Dengan Cara Peningkatan Sumber Dayanya Ya Sehingga Kalau Sumber Dayanya Kuat Maka Dia Akan Memiliki Berbagai Macam Kegiatan Yang Akan Menunjang Kepada Proses Pencapaian Tujuan Ujungnya Organisasi Itu kan Ujungnya Pencapaian Tujuan Organisasi Didirikan Untuk Mencapai Tujuan Nah Kalau Organisasi Didirikan Tapi Tujuan Tidak Punya Tujuan Ya Untuk Apa Ada Organisasi Organisasi Itu Ada Kalau Ada Tujuan Kalau Tidak Ada Tujuan Maya Sebuah Perbuatan Yang Apa Namanya Sia-sia Kali Ya Karena Itulah Maka Gimana Caranya Tadi Supaya Bisa Menghidupkan Organisasi Ini Agar Tetap Bisa Berjalan Walaupun SDM Sedikit Satu Peningkatan Kapasitas SDM Dulu SDM Ini Walaupun Sedikit Harus Berkualitas Harus Mampu Memiliki Kemampuan Satu Fundraising Fundraising Itu adalah Kemampuan Untuk Mencari Uang Misalnya Kalau Mahasiswa KKN KKN Itu kan Rata-rata Harus Mengeluarkan Uang Kita Membawa Uang Kelapangan Untuk Program-program Kita Tapi Kalau Mahasiswanya Cerdas Dan Punya Kemampuan Fundraising Malah Mungkin Pulang Kita Bawa Uang Dari Mana Salah Satunya Misalnya Dengan Menyebarkan Proposal Pertama Misalnya Proposal Ke Para Sponsor Perusahaan Perusahaan Katakanlah Atau Ke Pemerintah Ke Departemen Penerangan Pemerintahan Departemen Penerangan Kan Punya Film-film Penerangan Nah Kalau Di Desa Misalnya Kita Puter Film Misbar Ya Green Misbubar Pakai Layar Tancap Nanti Masyarakat Nonton Bayar Bayarnya Usah Mah-mah Misalnya 5.000 Kan Di Desa Misalnya Hiburan Kurang Disuruh Bayar 5.000 Untuk Nonton Film Misalnya Dua Buah Film Walaupun Filmnya Misalnya Film Penerangan Misalnya Film Oma Irama Zaman Dahulu Mereka Masih Mau Misalnya Nah Dari Situ Kan Akan Tertumpul Uang Kemudian Apalagi Program Program Yang Kita Tidak Harus Mengeluarkan Uang Tapi Bisa Didanai Oleh Orang Lain Misalnya Membuat Proposal Untuk Pendampingan Petani Misalnya 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 Pemberantasan Hanya Tentale